assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi ya bersama goton channel channelnya bakuliwak bro oke ya alhamdulillah ini pasar ikan hias purunogoro tetap buka di minggu pertama di bulan april ya alhamdulillah gak tutup bro oke untuk suasananya juga rame ya disini seperti biasa agenda hari ini mau nyari ikan cupang cupang sama ikan komet ya oke kita langsung ke lapaknya bapak wasis nyari ikan cupang ini dia bapak wasis baik pak sehat jaga jarak ya pirang meter jarak meter lah oke bro ini bapak wasis cupangnya tinggal habis cupangnya si anak garis titik cupangnya habis oke polis rasa ya selesai selesai nunggu bro oke siap 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 saja udah gagah banget bro sampai yang senengnya alam ben murah kok oke oke bro di lapak ini sebetulkan ikan cupangnya sebetulkan ikan cupangnya habis ya kita review ikan lainnya oke disini ada ikan apa ini ikan lemon ada ikan barbin disini bro iya ini ikan barbin ada ikan sumatra juga bukan ikan petra apa ya bro eh petra lah apa ikan tetra sorry petra lah ada petra ada tetra tetra sorry 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 kita coba lihat aligator ya kemarin banyak kawan-kawan yang nyari is nyari ikan predator coba sepatu di lapak-papak wasis ada disini ya ini ada ikan gabus ini langka ikan predator ya bro ada ikan Oscar ini oh iya mas oke ini ketemu teman baru ya bro mas wawan saking punting mas si ngendi punggulan penja negara baik oke ini ada mas wawan bro lagi belanja pak ulang oh belanja gendelangi pak predator lah enggak kok mas anaknya Oscar ini apa ya Oscar itu Tomang oh Tomang iya ada Tomang juga sama disini juga ada udang lobster ini ya lobster campur ini ya bro warna warni oke bro ini di lapaknya bapak Yono ini bapak Yono ya ini lagi ngelapin ikan customer ya bro ini saya nyari ikan cupang berbetulan tinggal cupang serit ini ya di lapaknya bapak Yono tadi di lapaknya bapak wasis habis tok ikan cupangnya ini oke ya nggak apa-apa ya untuk hari ini belanja ikan cupang serit dulu oke 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 kita sekalian review ya ikan oke 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 ini sini ada sinodentis ukuran gede next yang gede pintar sinodentis orangnya 2000 ya sinodentis ini ya ukuran gede ini bro udah hampir sejempol ya oke ada juga disini apa ini gurame padang ada pola kibis disini lihat-lihat dulu ya bro ada ikan Sumatra terus ada ikan apa ini tetra apa ya tetra kayaknya ini bro ada nentinen ini yang ini mirip ikan nilai ya disini kita transaksi dulu ya bro untuk ikan cupangnya oke Bro disini juga saya ketemu temen baru nih dari mana ya sorry dari Pekalongan Pekalongan wajah ini bro Mas Sintan sorry Mas Hanafi ini ya jauh-jauh dari Pakalongan sengaja ingin ke Pasar Purwonegoro mau lihat ikan hias di sini ya Oke Bro kita lanjut lagi nih ditemenin sama Mas Hanafi mau nyarikan nilai ya untuk mas Hanafi nya oke ini lagi nih lagi ini pintaran Pak 500 500 Oke kurang gede ya kurang-kurang jari sih ya 2 jarian ya Pak ini 500 gede ya gede ya gede ya kita lanjut lagi Iya di Pasar harus pintar-pintar nafar ya Bro walaupun harganya udah murah ya enggak salah ya Bro untuk nawar gitulah oke Pak Walu yuk gagah banget ini seger lihat ikan koi ya koi bintan pak lu sebuah oke di oh ini seribuan oke 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 kita lihat pakai Pak Koko mas Koko oke mas Koko ya Wiskasibuat Bro iya sip ini mas koko biasa menyediakan ikan buntal ya buat kawan-kawan yang ingin nyari ikan buntal golden black iya kok gak gawat kok oke ya kita nyarikan nyari ikan gurame ya Pak Sapa Panjul yang pasal lagi Oke juragan gurame ya Bro iya iya gurame nya singrega sewan anaknya pak di sekolah ya Urung Bali ya Oh alah ini 750 perak untuk gurame nya ya Wala ya 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 kita keputar di sini ya Pak ya ini ada gurame ukuran sedeng ke pintanan pak sewa ngatus ya walaq orang ini kurang ya Pak bukul saya urung nih kurung ya walaupun 14 ya mentoknya ya wala ya 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 motak-motor disita nih 1400 ya harga negonya tadi Bro oke deleng-deleng lagi ini monten gede ya komet ini mas oke bro di sini ada ikan komet ya tadi dikasih harga seribu cuma saya tawar dapat harga 800 ya perek-perek ini Slayer Slayer ya gisang jikolak-kolak keoleh apa depan sih masih lagi bayak kenapa lah iya 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 saya hitung dulu ya Bro nih lapaknya bapak Sinten Pak Pak tapi don't copy don't Oke kita pakai bapak kofi don't dapat ikan komet ya lumayan Oke Bro kita balik lagi ke lapaknya bapak Sinten putih Pak jenengan Sinten maaf Pak sahit ya Oh pak sahit ini Bro sana fikir belikan nilai ya di pakai ini dikasih harga 350 perak korek-korek ini bro ini lagi dihitung sama bapak Oke ini udah selesai hitung ya kita coba lihat ikan kowi Oke ini bintanan Pak saya 100 orang lagi kurang kurang setetik hahaha korek-korek ini kok cocok seumang atas sana sing main ini ya orang putihnya sih ya Pak iya putihnya bagi ini tuh betul putihnya apa ya korek-korek ini warna banget ya paling orai telung-telung Oke ini 1500 dibikin rute ya harganya Oh korek-korek Pintun Pak ngomornya Pintun Pak Pintun Seget oh ala ya iya 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 huffik banget pak hahaha walaah ya iya 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 ini 750 oke ya pakai ya oke bro ini dilapaknya babak sirin ada koi bagus-bagus harganya kita belum ngewu setengah ya pak huffik belum ngewu setengah ini Rp12.000 nah aku Rp15.000 nah ini babak sirin nih karek jos potong-potong mau lihat ya babak sirin oke ya ini saya mau milihkan kau ini bro jenisnya ya ini cuma ada pola yang ini ya di kita aku Banyumas Pak Sumpiu Iya Banyumas Pak Sumpiu kayak banyak ya bian Pak Siki sebarang mati kabar Siki mati kabar Iya ini kenang terang wis langkah cengkeh Siki wis entek Duren lah Siki lagi Pak lagi masing-masing ya lagi musim iya musim lagi Ake singkat budidaya Duren Durenan sih Siki kipir ke siriksa Mario ya Mari semuanya Mari asli Mari tetap ya ke rola sebuah iya lumayan ya kok ya penanggila udah ya betul ya Cijimani iya dari papat dari patang bulu aduh bro ini dirasui sama Pak sirit ya suruh ambil lagi oke ya ini ngambil lagi untuk ikan kok ini kayaknya nggak pribadi aku sih mas nggak pribadi koleksi kayak kolam ngarep rumah ini pedul aku ngulain cilik kayaknya di daerah itu duitnya kayaknya maksudnya bocahan sih bocahan ya iya ini regasnya ya orang yang ada di dalam ini apa ya ya ini Pak ini apa ya Pak ya ini sudah ngambil empat ekor tadi itu harga Rp40.000 oke bro ini mas Hanafi mau nyari ikan koi juga ini jenis apa ya ini ya mas ya ya matur suun Pak ini apa misalnya nguliat yang setepaknya apik regane ngodagangan mandan payu ya ini yang senang hobi setepnya ini berapa ya Pak ini Rp40.000 ini Rp20.000 ukuran ini Rp40.000 sekitar Rp40.000 ya Rp20.000 sampai Rp25.000 ini Rp20.000 Rp15.000 buat teman-teman yang ingin nomor toko nya Bapak Sirin ada ya di video sebelumnya oke bro kita kembali ke lapaknya Bapak Waluyo ini mas Hanafi ngambilikan ini ya satu paket hargane dikasih harga Rp180.000 ya kamu bilang Rp120.000 ini bro isi bilang ekor ya 200 ekor ini bro oke bro kita balik lagi ke lapaknya Sapa ini paksa pagi jangan paksa Pak Pak Puntet Amat Pak Aan ini ngambil gurame titipan tetangga saya ya kemarin nitip harga Rp100.000 tadi dikasihkan Rp73.000 ya Pak Rp75.000 alhamdulillah bro dapet Rp75.000 ekor ya ini lapaknya Bapak Aan bagi kawan-kawan yang ingin nyari gurame bibitan disini banyak ya ada jenis konsumsi juga coba di sebelah sana ya bro untuk konsumsinya kalau disini bibitan semua dari beberapa ukuran ada yang ukuran silet tadi disitu harga Rp800.000 itu ya ini Rp750.000 sorry nah lapaknya Bapak Panjul oke bro ini lagi dihitung sama Bapak Aan oke bro ini di lapaknya Bapak Walu yu anak koi bagus-bagus ya hargane Rp3.000an milik ya kalau ambil semua di harga Rp2.500.000 ini mas Hanafi tadi ngambil 21 ekor dengan koi ini ya ini ukurannya 1 jempol ya kurang lebih untuk ukurannya bro oke joss ini ya ini suasananya di pasir di Gantt Ponegoro Alhamdulillah tetap rame ya bro oke bro kita lanjut lagi ini nalapaknya Sinten ya nalapaknya Pak Prismoyo Pak Prismoyo ya ini ada koi majalaya ini harga Rp6.000an per ekor bro murah banget ya ini mas Hanafi lagi mirih harusnya suka tapi paling aman masyarakat sama masyarakat ini paling memilih masjarakat kalau majalaya ini katanya bisa besar ukurannya ya bro bisa begitu iya jadi pada bk orang yang utsuri tapi orang pulang kembali beda ya utsuri kan pun milik ya iya coba akan semangat kira-kira hahaha karena saya bayi sekat sekat wala sekat lihat ya dia naik kohaku pira mas? kohaku telur setengah mas 3.000 perekor ini ya kohaku ini pira kurangnya ini sebenarnya juga ada ikan komet ini mas siap bro oke bro ini mas Hanafi jadi ngambil koi majalaya ya dengan harga 6.000 perekor ini rute ya gede kecil bro cuma banyak ukuran gedenya ini lebih gede banget hampir 20 cm 25 kalau gak serai ukurannya wih mantep ya bro jengan bisa kirim-kirim mas? kirim-kirim bisa? kirim-kirim burung kejarang kejarang ya oke nah ini yang 3.000 perekor oke ya bro kita lanjut lagi di lapake pak aris nah disini ada ikan arwana ya cuma ini mantul ya bro sorry ya untuk video ini oke oke ya buat kawan-kawan kemarin yang nanyain lapake pak aris ini saya udah di lapake pak aris disini ada ikan arwana ini ada ikan arwana ini ada ikan arwana oh 1 juta ini bro disini juga ada aduh apa ini jenis arwana saya kurang paham ya bro cuma ini disini banyak ukuran untuk arwana ini ya ini katanya pak aris tadi 1 juta ini oh salah tadi terus di sebelahnya juga ada arwana opo ini silver opo ini saya sudah pake lampu flash cuma kurang masih kurang jelas ya soalnya backlight ini bro wah ini ada udah sold out ya untuk golden rate nya oke di bawah juga ada arwana juga ini jardini ini ada jenis jardini ini ini jardini ya terus terus ada ikan ini jardini pintar pak oh 225 ini bro kejar dininya terus kita coba lihat oh kebetulan untuk kelapa kepak aris stoknya tinggal arwana ini ya bro oke yang ini ada oh silver ini bro ini silver kartannya 100 ribu ya 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 oke bro ini untuk arwana golden ratenya udah laku ya sama tadi ada sana sentarum itu udah laku juga di lapak epak aris wala wala dan buat kawan-kawan yang ingin mampir ke pasi kandus prunegoro ini ada koleksi arwana ya lumayan banyak silah pake pak aris ini mas ini mas hanafi malah lagi transaksi ikan apa ini nila apa nilaan ya bro kecilan oke oke ini dia hasil akhir dari kulakannya mas hanafi banyak buat bro ini kayaknya bingung ini mas hanafi ini untuk naruhnya dimana ya bro oke ini suasananya alhamdulillah lancar ya walaupun gak terlalu rame oke bro itulah tadi video saya di pasarigenius prunegoro di hari minggu pertama di bulan April ya Alhamdulillah untuk kulakannya lancar terima kasih buat seluruh kawan-kawan semuanya yang sudah sekian menonton video dari saya jangan lupa ya nantikan video berikutnya sampai jumpa dan assalamualaikum bro